Hasil survei sejumlah lembaga yang masih menempatkan pasangan Ganjar Mahfud di posisi terakhir tidak membuat surut optimisme PDI Perjuangan untuk menang di Pilpres 2024. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Nuryanto yang akrab di Sapa Bambang Pacul menyebut survei dari sejumlah lembaga yang dirilis ke publik hanyalah kepentingan bisnis semata. Hal tersebut tidak membuat Ciut nyali tim pemenangan Ganjar Mahfud untuk terus bergerak. Optimisme tentu dibangun, tapi optimisme tanpa data, tanpa caran perjuangan itu adalah optimisme utopi. Kami bukan utopi, kita semua bukan orang bodoh. Survei nasional itu harganya tidak kurang dari 1,2 miliar. Jadi ketika orang men-survei dengan harganya nilai itu mungkin dirilis biasa saja, kira-kira bagaimana pendapatmu? Memang dia lembaga sosial. Enggak. Survei es bisnis.